Berbicara tentang cinta selalu bikin aku jadi dilema. Apa bisa aku jatuh cinta lagi saat keraguan untuk mencari tambatan hati, selalu aku alami. Tahun lalu, bulan Desember, tepat di tanggal 12. Aku tampil di acara Shopee, duet bersama almarhum Pak Deddy dikempot. Waktu geladir resik, kok kayak ada yang ngeliatin aku ya? Pas nengok, ternyata sang penabuh gendang sedang curi-curi pandang. Bikin salting dikit sih, soalnya ganteng. Ah, tapi aku aja kali ya yang GR. Di backstage, aku lihat dia turun panggung. Saat aku kira dia bakalan melewati aku, disinilah takdir mempertemukan kita. Ia mengulurkan tangannya. Dori Harsa, ucapnya dengan percaya diri. Sosok pria dengan senyuman hangat. Bikin kakiku jadi lemes, Thomas. Selesai acara, kita ngobrol panjang. Sampai kru bilang, kita harus ninggalin tempat. Waktu jadi gak berasa. Hari pun silih berganti. Hubungan aku dan Dori semakin dekat. Namun, aku jadi ragu jalanin hubungan dengannya. Kita berdua sama-sama sibuk. Punya dunia masing-masing. Dori sibuk tur keliling kota. Scheduleku juga padat banget. Ketemu hanya bisa lewat layar sesekali. Udah gitu, aku gak mau hubungan kita terekspos media. Karena kita berdua kan sama-sama publik figur. Mau gak mau ya, harus diem-diem. Aduh dunia, kok seolah gak mendukung hubungan kita ya. Aku bener-bener putus asa. Apa bisa aku kasih yang terbaik? Aku takut malah menyakiti hatinya. Suatu hari, saat lagi meeting di kantor manajemenku, tiba-tiba ada sosok yang memanggilku. Dori, ngapain dia di sini? Ternyata, dia datang untuk mengajak kolaborasi lagu baru duet bersamanya. Bahagia banget rasanya. Makin banyak kesempatan untuk ketemu. Menghabiskan waktu bersama. Pas lagi gak bareng, hari-hariku pun terasa indah. Dengan gombalan yang Dori utarakan di media sosial. Komen-komen lucu, mengwarnai hidupku. Meskipun hubungan kami sempat diderah badai dengan gosip-gosip yang beredar, semua ibarat angin lalu. Kali ini, aku yakin akan hubungan kita. Saat bersamanya, aku tidak peduli apa kata dunia. Rasa cinta ini luar biasa saat kita bernyanyi bersama. Iya, kita memang terlalu beda. Tapi, cintalah yang menyatukan kita. Masa lalu pun kami tutup untuk buka lembaran baru. Sabtu, 15 Agustus 2020. Berdua, kami menjalin janji sehidup semati. Di kampung halamanku, bersama keluarga dan orang-orang terdekat. Indahnya hari itu, menjadi awal hidup bersama hingga akhir hayat kami. Sampai kita tua, jadi kakek nenek.